Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapak kami, untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah, pada saat ini Tuhan masih memberkati umat-Mu, memberikan kesehatan-Mu, mengingatkan kami akan aktivitas kami satu hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh bersuka cita, tetap semangat di dalam melanjutkan aktivitas kami. Karena Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian bagi kita saat ini, tertulis di dalam kitab Esra, pasal 3, ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring, sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sudah sepantasnya lah kita, sudah selayaknya setiap saat, setiap hari, setiap waktu, untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, pribadi, lepas pribadi. Memuji dan memuliakan nama Tuhan menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajipan bagi kita umatnya. Karena senantiasa kita masih merasakan kasih setia Tuhan, masih merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada sedikitpun dari kehidupan kita yang pernah terlepas dari penyertaan Tuhan, yang terlepas dari perlindungan Tuhan. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Di waktu kita sedih, di waktu kita bahagia, dan di waktu apapun itu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Demikian juga yang dialami oleh umatnya pada penulisan kitab ini. Di mana umatnya, bangsa Israel, bersuka cita dan di dalam pujian dan ucapan syukur, memuji-muji nama Tuhan Allah, karena senantiasa Tuhan Allah selalu memberkati, memampukan, menyanggupkan mereka di dalam pembangunan baik suci. Seperti yang tertulis pada ayat harian kita hari ini. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan Allah selalu menunjukkan kasih setianya bagi bangsa Israel. Tuhan Allah senantiasa dari masa ke masa memberikan pertolongan, menunjukkan kuasanya, kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan umatnya bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun saat ini kita berada Tuhan yang sama, selalu ada dengan kasih setianya dan penyertaan. Oleh karena itu selayaknya kita, seperti bangsa Israel, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan Allah, bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan Allah. Dari masa lalu, masa sekarang, sampai masa yang akan datang, Tuhan selalu menyertai kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita menembus ruang dan waktu. Dia selalu bersama-sama dengan kita di setiap tempat dan di setiap saat. Jemaat yang saya kasihi, Tidak ada hari yang berlalu tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada hari yang boleh berlalu tanpa peran dan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Dan tidak ada hari yang boleh berlalu tanpa campur tangan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Firman Tuhan, renungan hari ini mengajak kita, mengarahkan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti di dalam Masmur 103, ayat 1-2, Terpujilah nama Tuhan akan setiap karyanya, perbuatannya, dan kebaikannya di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan di hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu memuji, memuliakan, dan bersyukur akan setiap kasih setiamu, penyertaanmu, dan pertolonganmu di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, seluruh jemaatmu, satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihanmu, yang bekerja, engkau berkati pekerjaanmu. Jika ada jemaatmu yang sakit, engkau lah yang menyembuhkan, yang berduka, engkau lah yang menghibur, anak-anak yang di sekolah, yang kuliah, engkau lah Tuhan yang menyertai, membimbing setiap anak jemaatmu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Terpuji termulialah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendakmu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.